Nah dulu tuh saya sempat mikir bahwa yang boleh atau yang bisa ke tempat-tempat mewah itu cuma orang-orang yang jabatannya tinggi, yang punya perusahaan. Buat kalian yang sudah pernah atau sering ke Starbucks, mungkin boleh skip video ini ya. Tapi buat kalian yang belum pernah, saya bener-bener menyarankan kalian harus pernah ke Starbucks minimal paling gak sekali aja seumur hidup. Saya punya tiga alasan kenapa saya menyarankan seperti itu. Alasan yang pertama, biar kalau suatu saat itu kita ke luar negeri, itu kita gak malu-maluin. Ya saya tahu, mungkin katakan kalian bilang, ah buat apa, saya gak mungkin lah saya ke luar negeri, ya gak mungkin lah saya ada kesempatan atau punya duit untuk sampai jalan-jalan ke luar negeri. Boro-boro ke luar negeri, jalan-jalan yang deket-deket aja jarang-jarang atau gak pernah. Atau kalian bilang, saya gak suka jalan-jalan atau saya kayaknya gak bakal ke luar negeri, saya cinta dalam negeri. Tapi coba pertimbangkan hal ini. Kita kan gak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Saya dulu sama sekali gak ada kepikiran kalau saya bakal sering ke luar negeri, terutama ke Jepang. Itu kepikiran pun gak pernah sama sekali waktu itu. Dan saya besar di keluarga yang sangat sederhana sekali. Dimana terutama bapak saya itu menyarankan saya atau mengarahkan saya untuk berhemat, menabung, dan lain-lain. Jadi saya memang gak akrab sama sekali dengan hal-hal yang mewah, terutama ketika saya sebelum masuk dunia kerja ya. Tapi nasib orang siapa tahu, tiba-tiba saja saya kenal dengan orang Jepang. Tiba-tiba saja saya membantu dia dan tiba-tiba saja banyak orang Jepang yang minta saya untuk menjadi penerjemah mereka. Dan akhirnya saya punya kesempatan untuk ke Jepang dan negara-negara yang lain. Dan saya beruntung sekali karena saya dikenalkan ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip mewah. Seperti Starbucks atau restoran-doran yang lain itu. Karena saya membantu tamu-tamu saya orang Jepang itu selama di Indonesia ya. Jadi ketika saya menemani atau mendampingi tamu-tamu saya itu, saya jadi ngerti seperti apa Starbucks, seperti apa restoran yang mewah, seperti apa dunia luar yang saya gak tahu sebelumnya, yang saya tertutup sekali sebelumnya. Dan ketika saya ada kesempatan ke luar negeri, waktu itu ke Jepang untuk pertama kalinya, itu saya gak kaget dan gak malu-maluin ketika. Jadi kalau di luar negeri itu ya kalau kita mau beli minum atau ngopi dan lain-lain itu kan banyak pilihan. Yang paling gampang itu yang paling sering kita lihat di negara kita kan. Dalam hal ini contohnya Starbucks, makanya saya kenapa memberikan contoh Starbucks ya. Dan karena saya sudah tahu, jadi ketika saya masuk ke Starbucks di Jepang itu, ya saya gak malu-maluin saya sudah tahu sistemnya, gimana cara pesannya, dan menunya apa aja, harganya sekitar berapa. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua atau alasan yang kedua dari saya adalah untuk memecah image atau mindset bahwa mahal itu boros. Sekali lagi saya besar atau dibesarkan dalam mindset bahwa kamu harus hemat. Kamu jangan boros-boros. Kamu jangan beli makanan yang mewah. Jangan beli barang yang mahal dan lain-lain. Tapi yang saya pelajari ketika sering makan atau ngopi di tempat-tempat yang mahal itu justru apa yang saya keluarkan itu masih jauh lebih kecil daripada pelajaran yang bisa saya dapatkan dari makan atau minum di tempat-tempat mewah seperti Starbucks itu. Dan lucunya dulu itu saya sempat mikir bahwa yang boleh atau yang bisa ke tempat-tempat mewah itu cuma orang-orang yang jabatannya tinggi, yang punya perusahaan, yang punya rekening puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Sehingga dalam tanda kutip kalau cuma keluarkan buat kopi atau makanan yang nilainya ratusan ribu atau bahkan jutaan itu nggak kerasa. Ternyata nggak juga. Jadi misalkan kalau di Starbucks nih ya saya kan juga sering bikin video tentang cara pesan kopi di Starbucks, menu yang murah dan lain-lain. Jadi kasarannya nih ya kita punya uang 15 ribu pun kita bisa ngopi di Starbucks. Dan saya pernah bikin videonya tentang itu ya nanti silahkan dicari atau mungkin saya taruh di deskripsi ya linknya. Jadi kita nggak perlu jabatan yang tinggi, rekening yang berlebih atau kita nggak perlu harus jadi pengusaha untuk bisa menikmati kemewahan di Starbucks atau di tempat yang lain. Kita cuma butuh uang yang cukup untuk membayar apa yang kita pesan di Starbucks atau di tempat yang lain itu. Dan yang paling penting ketika kita masuk di Starbucks pertama kali kita akan banyak dapat pelajaran yang lebih berharga daripada apa yang kita bayarkan. Jadi misalkan belajar sistemnya, sistemnya Starbucks gimana cara belinya, gimana cara ngantrinya, belajar marketingnya, gimana mereka jualan harga, makanan atau minuman yang mahal tetap-tetap laku. Untuk lebih detail lagi misalkan belajar desain dan macem-macem ya jadi banyak yang bisa dipelajar disitu hanya dengan katakan 15 ribu saja. Dimana 15 ribu itu kalau kita pegang saja nggak buat apa-apa, ini lama-lama habis juga. Kan alangkah lebih baiknya kalau 15 ribu itu digunakan untuk sesuatu yang bisa menambah wawasan kita, bisa membuat pikiran kita lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Makanya setelah saya tahu bahwa kalau kita makan atau minum di tempat yang mahal itu menambah wawasan atau menambah pengalaman atau pengetahuan, saya saat ini sama sekali nggak ada pikiran bahwa hal-hal yang mahal itu boros. Nggak, selama itu bisa mendatangkan value yang lebih ya, artinya bisa berupa pelajaran atau bisa berupa ilmu dan yang lain-lain yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan ini nyambung ke alasan yang ketiga yaitu ini akan menjadi pengalaman pribadi yang bisa menambah kepercayaan diri kita. Jadi misalkan kalau kita pernah makan di mana atau ngopi di Starbucks atau di tempat mana, itu kita kan jadi punya pengetahuan ya, kita jadi punya cerita. Jadi ketika kita ketemu dengan teman yang lain, kalau dia ngomongin yang ini, kita bisa nyambung, oh iya aku pernah ke situ, oh iya disana seperti ini, seperti ini, oh iya bener seperti itu, oh enggak itu nggak seperti itu, dan lain-lain. Dan itu sekali lagi bisa diraih hanya dengan seperti yang saya katakan tadi 15 ribu ya, atau katakan 20 ribu ya sama parkir ya. Dan itu sama sekali nggak diajarkan di sekolah atau di kampus. Apalagi membangun suatu kepercayaan diri itu memang nggak bisa diajarkan, jadi memang kita yang harus bisa mengembangkan hal itu sendiri. Semoga cerita saya ini bisa menjadi inspirasi atau menambah pengetahuan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.